Kembali kita ke channel Pelangi Minda, channel Pencetus Minda Hari ini entah kenapa saya seperti ada tarikan magnet untuk meminta saya untuk berkongsi pendapat yaitu bertajuk Rezeki tidak pernah salah alamat Jika ditanya atau dibincang tentang rezeki kita seringkali membayangkan rezeki itu berupa wang atau harta kekayaan yang melimpa ruah Kita lupa berpikir bahawa rezeki itu datang dalam pelbagai bentuk Sebenarnya rezeki juga boleh datang dalam bentuk seperti akal yang sihat, rupa paras yang sempurna Rezeki terselamat daripada bencana atau kecelakaan Makanan yang mencukupi, tempat tinggal yang selesa Zuryat yang diberikan oleh Tuhan tanpa diduga oleh kita Bahkan nyawa dan udara yang kita hirup sehingga kini juga Merupakan rezeki yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa Dalam aspek keluarga pula, rezeki boleh berupa sehat Ataupun kasih sayang tidak berubah terhadap setiap hal keluarga Yaitu istri, suami, dan anak-anak yang semakin ramai dan sehat Sebagai penyejuk mata kita Ada ketikanya kita telah berusaha untuk mendapat sesuatu Tetapi langit tidak selalunya cerah Hasilnya yang kita usaha itu telah dimiliki oleh orang Contohnya, kita datang interview minta kerja Kita sudah berusaha dengan menyiapkan diri sepenuhnya Dan yakin berjaya Tetapi tidak berjaya pula Sebaliknya orang lain yang dapat pekerjaan itu Yang hanya datang selama sahaja Tapi sebenarnya, jangan kita lupa Bahawa rezeki tidak pernah salah alamat Dan lain dan ianya belum tiba masa untuk kita Mendapatkan yang kita mahukan Bersabarlah, Tuhan telah menetapkan rezeki untuk kita Kita tidak perlu menyimpan sifat dengki Jika rezeki itu bukan milik kita ketika ini Kerana sia-sia sahaja kita untuk merebut daripada orang lain Rezeki kita akan pasti datang Mungkin belum tiba masanya Mungkin ianya lebih baik, bahagia dan sesuai dengan kita Sebab Tuhan tahu akan keperluan kita Percayalah, kalau hari ini rezeki itu bukan milik kita Esok pasti ada untuk kamu Setiap kita telah ditetapkan rezeki baginya Sejak azali lagi Sebelum dilahirkan lagi Tuhan telah mengatur rezeki kepada kita Seperti yang disebut tadi Rezeki yang datang dalam pelbagai perkara Dan bentuk yang secara langsung Ataupun tidak terduga dalam pikiran kita Setiap kita punya rezeki yang berbeza-beza Jadi tidak perlu cemburu, marah, hampa, atau putus asa Karena kita juga punya bahagian sendiri Yang telah disusunkan oleh Tuhan Rezeki yang datang kepada kita tidak pernah silap Apa yang Tuhan telah susun Maka itulah yang hadir buat kita Yang penting kita perlu bersabar Dan sentiasa bersyukur di atas pemberiannya Bercerita mengenai rezeki tidak pernah salah alamat ini Mungkin kita pernah dengar Sama ada di dalam TV, media sosial, atau apa-apalah Selalunya rezeki yang mereka dapat Adalah setelah berusaha Tetapi gagal Tiba-tiba datang Dan tak bernasib baik Ataupun ada yang laki Maka itu pendapat saya Bahwa Tuhan telah memberikan rezeki itu Sesuai dengan kedaan kita Mungkin kita perlu diuji kesebaran Diminta untuk berusaha keras Dan bersikap Untuk bersyukur Barulah rezeki itu Datang sesuai Dengan kesedihan kita Untuk menerima rezeki itu Ingatlah Kalau rezeki itu sudah ditetapkan untuk kita Susah macam manapun Ianya milik kita Cuma kita tidak tahu Bila rezeki yang sudah ditentukan itu Sampai kepada kita Contoh lain yang selalu jelas Untuk kita paham dengan rezeki tidak pernah salah alamat Misalnya dalam bisnes Hari ini kita tidak dapat capai sales yang ditagitkan Kita hampa Kita mungkin kena marah majikan Mungkin gaji bulan ini Berkurang Dalam beberapa hari seterusnya Kita tetap berusaha Tanpa mengeluh dan percaya Rezeki pasti datang juga Akhirnya Semasa PKP Atau disebaliknya berlaku serangan beres corona Tiba-tiba sales Meningkat naik mendadak Khasnya bisnes online Rider mengkanan Bisnes mengkanan Dan lain-lainnya Maka rezeki kita Datang pada saat Yang kita tidak jangkakan Maka sekali lagi Saya sebutkan bahawa Rezeki kita sudah ditetapkan Dan tidak pernah salah alamat Yang penting Kita perlu bersabar Dan sentiasa bersyukur Akhir sekali Yang paling perlu kita buat Ialah bersyukurlah Atas apa jua Rezeki pemberian Tuhan Mungkin Ramai lagi di luar sana Masih tidak punya apa-apa Yang kita miliki pada hari ini Lihatlah Mereka yang berada di bawah Atau tidak bernasib baik Kita perlu bersyukur keadaan kita Sebaliknya Kita lihat Orang yang berjaya Telah Pula merasa tidak mencukupi Dan rasa kekurangan Yang kita miliki Bukanlah menjadi kesalahan Untuk kita memiliki Harta yang banyak Tetapi yang penting adalah Bagaimana kita bersyukur Dengan apa yang kita miliki Semoga perkongsian yang pendek ini Mampu untuk menyedarkan kita bersama Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!